Intro Penasaran ya Ini ada permintaan dari JJ Kata JJ gini Tolong istriku suruh lanjutkan Enggak 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 dilanjutkan udah tadi Tadi pas break aku nyanyi maaf ya Itu ternyata udah break Jadi sekarang lah ditunjukkan Supaya orang tau gitu Siap ya Gimana sih pak Coba langkah ini pak Coba langkah ini Dan izinkan aku Memaluk dirimu Lala supaya gak lupa tangannya gini gini Oh ke akhirimu gitu ya Iya Oke Satu Dua Tiga Dan izinkan aku Memaluk dirimu Tiga Kali ini Saya Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja diizinkan aku memeluk dirimu memeluk dirimu oke sekarang ini Siva coba ada briefing gimana supaya ada masuknya coba Siva apa-apa briefing ya pake kamu kasih briefing mereka bukan gitu misalnya nada ya kalau aku sih aku suka aja tadi karena walaupun itu udah challenge Saka Jemima itu punya ciri hasa masing-masing makanya kita bisa memang kalau nyanyi itu kita harus punya ciri hasa main apaan ya di pojokan sana ya oke sekarang ini challenge lagi sekarang challenge lagi buat kamu Siva kan salah satu tugas kreatif itu kan selain apa ya membuat skrip kreatifnya seperti apa tapi sebelum bikin skrip kreatif itu dia harus menggali dulu apa yang menarik yang bisa diangkat dari bintang tamu nah sekarang tugas kamu adalah menggali-gali bintang tamu ini mana yang kira-kira bisa dikembangkan pertanyaannya di acara talkshow silahkan pertanyaan apa nih ya seserah namanya juga kamu lagi nanya nih oh iya oke mumpung ya mumpung disini ya aku langsung nanya kakak-kakak aja nih ya kak-kakak siapa kak-kak Syana sama kak Nisha iya kak Nisha sama kak Nika aduh aku tuh gemet terus kan kak-kak-kak semua ini kan bisa dibilang sultan ya keluarga sultan terus pasti ya setiap hari nih ya kalo misalnya di depan kamera itu harus berbeda-beda gak sih bajunya ya kan kan namanya keluarga sultan harus menjaga reputasi sultan ya bagus itu dia nah ini pertanyaannya pertanyaannya adalah belum pertanyaannya belum dia bikin pelambisnya bagus lu ya terus pertanyaannya adalah baju yang udah dipake itu dikemanain setelahnya tuh kak ya 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 oke suaminya juga melihat kayaknya suaminya juga ingin ada pertanyaan itu sebenernya ya aku mau ngelamar juga jadi kreatif luar biar bisa nanya gimana kemana baju-baju kalian itu kan kayaknya kan ganti-ganti terus ya soalnya kalo bajunya sama pasti kan bener-bener komentar netizen ya iya katanya kaya ke bajunya itu lagi-itu lagi gitu kan sebenernya sih baju ada jadi ada triknya mungkin abis misalnya dipake di hari kamis shooting nanti pake lagi bulan-bulan depannya jadi kan gak terlalu ketara banget jadi gak yang sekali pake buang mawe banget gitu terus di mix and matchnya beda-beda iya bener mix and match jadi baju itu ada terus di mereka ada terus kalo misalnya lagi dipake Nisha bulan depan mungkin bukan Nisha yang pake mana siapa ya di situ aduh enak ya kan dengan gayanya yang beda dengan gayanya yang beda nah ini pertanyaan selanjutnya kalo dari aku nih mengembangkan dari kamu ya si gaya ini oke oke apa nih kalo mereka kan gitu bisa punya-punya man ya aku pertanyaan tuh Nagita Slavina si Gigi ya nah kalo Gigi kan bajunya banyak banget kayaknya ya nah karena juga banyak gitu ya kan nah kalo itu kemana bajunya nah bajunya juga ada sampai numpuk aja terus iya numpuk terus numpuknya di sudut yang mana kamar siapa kamar dia di kamar dia aja numpuk padahal memang bagi gitu bisa kalo misalnya abis belanja di kantong itu berbulan-bulan yang dari kantong gak dikeluarin karena dia lupa abis belanja wow wow eh kita main yuk siapa tau ya bisa iya udah masing-masing dia ada satu lemari yang bajunya masih ada tag-nya semua wow iya untuk menunjukkan bahwa ini belum dipake iya bener kalo tag ya udah dicopot terus kemana itu baju dipake terus masih dipake juga sih dia juga berkali-kali sih gak yang sekali buang gitu oh masa sih iya 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 ampun kita masih kembali lagi ya berikut pertanyaannya nih ya Raffi Ahmad tuh kemarin ada yang ramai tuh yang viral ya beritanya kalo dia tuh pernah minta Nita Thalia tuh jadi istri keduanya terus ini ande-ande ini aku tanya berita gitu mereka begin ha mas Klima sih kok lu gak pernah tau kalian tuh gak pernah tau atau saking banyaknya di gituin lu salah ya lu salahnya yang kemudian tetap gila sih versi tulis presentation tiga Depois kamu oke kamu Terima kasih.